Shalom keluarga saat itu yang saya sangat kasihi, semua pemenang-pemenang dalam Kristus, saya gak peduli kalau kita sempat kalah, beberapa orang bergumul dengan sesuatu, belum ada terobosan, tapi di mata Tuhan dan di mata kami, setiap Jumat saat itu adalah lebih dari pemenang, karena Yesus akan memberimu kemenangan hari ini. Saya bacakan kesaksian, kesaksian kemenangan dari teman-teman, rekan-rekan, keluarga saat itu bersama, Nathaniel, Natalia, Nain Golan, Shalom Pastor Philip dan Tim, bulan Mei 2022 sebelum berangkat kerja, saya suka memutar siaran ulang saat itu bersama sebelum bekerja, dan ketika mendengarkan Pastor berdoa, seorang ibu mengalami keguguran dua kali dan akan mengandung, itu saya, dan saya tangkap lalu saya imani bahwa itu terjadi pada semuanya, saya sambil memegang perut saya, puji Tuhan, saya merasakan Tuhan melihat iman saya, saya positif hamil pada bulan Juni ini, sangat awal memang, tapi saya merasakan kairosnya Tuhan dalam hidup saya, atau waktu ilahi, saya mohon Pastor dan Tim bawa dalam doa, agar bayi saya dan bayi saya yang dalam kandungannya sehat dan berkembang sesuai dengan waktu kelahirannya, saya saksikan bahwa Yesus satu-satunya harapan dan andalan yang hidup, God bless you Pastor, God bless you too, selamat untuk kandungan yang sudah diisi sama Tuhan, dan percaya Tuhan, kalau memulai pekerjaan itu Tuhan akan bisa, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya, don't worry ya, you are under God's blessing Rifin Kasim, shalom saya dari CGC 389, ini dari Jemaat Gereja Mawasyara, gigi saya yang sebelah kiri atas alami bengkak karena sudah lubang, tapi gak berani ke dokter gigi karena pandemi, jadi saya biarkan selama dua tahun, akhirnya awal 2022 kemarin bengkak dan sakitnya luar biasa, dan saya putuskan ke dokter gigi, setelah perawatan beberapa kali seharusnya udah beres, tapi Mei kemarin gigi saya sakit lagi, dan dokter berkata masih bengkak di dalam, setelah ditindak kembali oleh dokter gigi, memang berkurang sakitnya, tapi masih terasa sakit sekali, beberapa hari kemudian ada nanah di gusi gigi yang bengkak Nah, waktu saat itu bersama tanggal 15 Juni kemarin, di akhir kotbah, Pastor Philip ada berkata, mengenai gusi yang bengkak dan dengan ditunjuk posisinya, tepatnya persis dengan posisi gigi saya Saya langsung tumpang tangan dan imani untuk kesembuhan saya, besoknya rasa sakitnya berkurang banyak, dan akhirnya hilang 22 Juni kemarin saya kontrol lagi ke dokter, dan sudah dibilang sangat bagus giginya, sudah bagus kondisinya, kontrol kembali 3 minggu lagi, gak perlu tiap minggu, puji Tuhan Yesus dan juga tim STB, God bless you, praise the Lord, terkadang kecil aja Tuhan perhatikan, dalam mulut siapa tau, tapi Tuhan maha tau Evan dari CGA 016, ini juga cemaat ya, cemaat gue cemaat Sharon Shalom ku Philip dan tim saat dulu bersama, tahun 2016 saya didiagnosa oleh dokter terkena penyakit otoimun, ulcer ulcerative colitis yang menyerang bagian usus sehingga usus saya mengalami peradangan, di doa malam pada bulan Maret 2016, yaitu mujizat yang spesifik judulnya, tema korbannya hari itu, ku Philip bernubuat kalau saya akan dapat mujizat kesembuhan selama 6 tahun ini sembari berobat ke dokter dan minum obat, saya sungguh mengalami perkenanan Tuhan, yaitu diberikan seorang anak pada tahun 2017, karena dokter bilang saya gak mungkin bisa punya anak kemudian koneksi ilahi bisa mendapatkan obat dari Jerman dan penyertaan Tuhan lewat saudara-saudara CG yang terus menguatkan dan berdoa korporat kepada Tuhan memohon kesembuhan saya hingga pada 22 Januari 2022, kode saya yaitu Nora, istrinya Redo ya, mengingatkan saya mengikuti STB dan ku Philip berdoa secara spesifik untuk orang yang menderita otoimun akan disembuhkan tahun ini saya tangkap dan imani bahwa saya juga termasuk orang-orang yang disembuhkan waktu itu pada 14 Juli 2022, saya kembali melakukan pemeriksaan ke dokter dan puji Tuhan, semua radang di usus saya sudah sembuh dokter berkata bahwa usus saya sudah sehat dan bersih sebenarnya puji syukur bagi Tuhan Yesus terima kasih CGL, CGL leadernya, pemimpin kompok sel, saudara-saudara CG di sel grup Kofilip dan tim, Tuhan Yesus memberkati praise the Lord, hallelujah, tidak sabar masuk adilat Tuhan dan hari ini masih bersama dengan Pastor Robert Bulea my best friends, mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus selamat malam semua apa kabar, shalom-shalom dan kalau yang gak live nanti menyaksikan video ini di jam berapapun Anda menyaksikan ini Tuhan ada di situ kita mulai dengan kesaksian seperti biasanya live chat juga sudah buka ini kan youtube live Anda bisa sampaikan permohonan doa mulai sekarang bisa komunikasi dengan kami tim sudah ready saya bacakan dulu kesaksian ini dari kesaksian saat teduh-saat teduh yang lalu yang ini namanya indah bulan Juli salah satu saat teduh Pasar Filip pernah buat bulan Agustus adalah bulan titik balik akan ada deal-deal yang dari Tuhan akan ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan saat itu saya menerima dengan bingung bagaimana caranya ya Tuhan dalam waktu dekat ada rumah kami yang bisa deal usaha suami saya di dunia properti pengembang dan saya adalah agen properti akhir Juli kira-kira tanggal 28 ada deal harga dan kami diberi DP salah satu rumah kami dan tepat bulan Agustus tanggal 6 kami ada jabat tangan di notaris transaksi jual beli seperti yang dinubuatkan Pasar Filip kemudian Pasar Filip doa minta perpanjangan waktu sampai bulan September dan benar-benar luar biasa Tuhan itu di akhir September kami deal harga lagi satu rumah yang lebih kecil dan tanggal 12 Oktober kemarin kami jabat tangan sekali lagi di notaris untuk pelunasan rumah padahal rumah ini sudah 3 tahun gak bisa dijual 3 tahun belum bisa terjual tapi justru di saat pandemi malah bisa terjual dan cash lagi pembelinya dah set sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami Puji Tuhan saya senang sekali mendengarkan orang yang bersyukur ya Tuhan itu baik yang ini kesaksian dari tim live chat tim doanya jadi yang melayani gak dilupakan ternyata give it will come back to you ini agak panjang kesaksian luar biasa kira-kira hampir 1 bulan saya sering gatel-gatel di seluruh badan rasanya gak enak seperti panas perih sampai mau garuk-garuk saja puncaknya hari Senin 12 Oktober tiba-tiba dilekukan tangan seperti pecah-pecah kering lalu mulai menglupas perih warna merah dan keluar darah dikit-dikit lalu dipergelangan tangan kiri dan semua lengan saya seperti ada kulit mengkerut dan berubah warna jadi coklat seperti kulit kering lalu tanggal 14 Oktober saya tugas live chat jadi gak dengerin Ko Filip saat teduh tapi saat itu suami saya mengikuti saat teduh bersama Ko Filip malam harinya saya sudah tidur sama suami saya saat teduhnya diputar ulang lagi saat di akhir Ko Filip bilang ada seseorang perempuan yang Anda punya alergi tertentu itu ditimbulkan oleh lemak dalam tubuh Anda karena badan Anda gemuk lifestyle Anda tidak sehat lemak itu membuat badan Anda gatal sampai dilekukan-lekukan tangan merah-merah seperti darah keluar dan Ko Filip bilang kalau Anda di jamar roh kudus saat ini dan Anda disembuhkan dalam sebulan dalam sebulan berat badan Anda akan turun sampai 5 kilo lalu malam itu Sandy Imani namanya dan doakan bahwa itu saya dan saya pasti disembuhkan waktu pagi hari bangun tidur sama Sandy saya diputarin saat teduhnya Ko Filip dan waktu Ko Filip bernubuat buat orang yang sakit gatal-gatal kita langsung toleh-tolehan Sandy cuma bilang kamu tidak doa sama Tuhan masalah gatalmu itu tapi Tuhan tahu detail loh detail sekali segala yang kamu perlukan saya memang tidak doa sama Tuhan masalah gatal yang saya alami karena saya kira kulitnya kering saja karena jarang sekali punya waktu perawatan tubuh seperti dulu hashtag efek sibuk kerja terus juga jarang makan sayur saya baru sadar ternyata hal sekecil itu pun bahkan tidak saya pikirkan bisa jadi masalah kalau Tuhan tidak campur tangan tapi Puji Tuhan Yesus tahu apa yang saya butuhkan Puji Tuhan sekarang sudah tidak gatal tidak gatal lagi tangan yang bagian lekukan-lekukan sudah kering tidak merah-merah sampai seperti darah keluar lalu di lengan juga merah-merahnya sudah kering di pergelangan tangan juga perlahan kulit mengkerutnya memudar yang pasti sudah tidak perih lagi lalu yang lebih wow berat badan saya setiap hari sedikit-sedikit turun belum drastis tapi sekarang sudah 70 sampai 71 kiloan dari yang sebelumnya 76,4 kilo melalui kejadian ini saya belajar bahwa ketika kita belajar hidup sungguh dengan Tuhan kita tidak usah khawatir tentang apapun karena Tuhan sendiri yang turun tangan yang cover kita hingga detil-detil hidup kita apa yang kita pikirkan apa yang kita butuhkan apa yang kita perlukan bahkan sampai apa yang tidak kita pikirkan yang tidak dilihat mata tapi kita perlukan dia yang menyediakannya bagi kita Vina dan Joel Haleluya Haleluya saya tanharu Tuhan itu kerjanya dahsyat nyata sekali hari ini giliranmu ayo ujak bawa hati untuk menghadap Tuhan Yesus dan Insta Life juga sudah bergabung mari kita semua satukan hati satukan iman bawa pengharapan kita yang pupus kepada Tuhan mari kita menyembah apa yang paling memberi kesaksian pernah bilang pernah bilang itu asma namun sekarang asma itu sudah tidak kambuh lagi walaupun anak saya kena batuk puji Tuhan Yesus ya sudah sembuhkan kami terima kasih Tuhan terima kasih Pastor Philip Tuhan Yesus memberkati pelayanannya haleluya asma batuk sakit apapun yang ringan maupun berat dalam Kristus selalu ada harapan ya Ibu Linda saya didiagnosa positif COVID-19 di awal Juni 2021 awalnya saya tidak merasa gejala apa-apa ketika saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam tidak ditemukan tanda-tanda penyakit COVID-19 itu dan saturasi saya pun baik-baik saja namun rasa takut dan sakit serupa itu selalu muncul saat subuh sakit sekali rasanya sampai-sampai saya kesulitan untuk bernafas suami saya yang berbeda kepercayaan mulai mendoakan saya dan meminta saya mempercayai keyakinannya namun saya menolaknya dan tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesus lah satu-satunya juru selamat suatu hari ketika saya menyaksikan saat itu bersama Pastor Philip Mantofa bernubuat tentang seorang ibu yang minum obat penenang dan mah dan obat mah ibu itu akan sembuh total saya dikuatkan dan beriman bahwa hal itu adalah nubuatan untuk saya semenjak hari itu rasa sakit dan kekhawatiran berlebihan itu perlahan-lahan hilang dan saya sudah jarang minum obat lagi jiwa saya makin dikuatkan terutama melalui persekutuan dalam CG CG di sini selgrup ya banyak orang memiliki masalah jauh lebih pelik dari saya tapi kami semua dapat tetap saling memuatkan saya percaya hanya Tuhan lah andalan saya haleluya bukan hanya disembuhkan tapi juga memperoleh komunitas rohani yang saling menunjang puji Tuhan ya saya berdoa juga keluarga saat itu tidak ada satupun yang yatim piatu rohani semua akan menemukannya saya percaya Tuhan memberi kita rumah bukan hanya di sorga tapi juga di bumi ini yaitu saudara seiman yang peduli Elita Siregar Shalom saya seorang ibu rumah tangga yang selama 10 tahun dipercayakan Tuhan merawat seorang anak serebra palsi selama 10 tahun itu pula saya terus melanjutkan kuliah bukan untuk berkarir melainkan untuk meneliti anak saya pada 7 Juli 2021 anak saya meninggal saya hampir depresi saya merasa semua yang saya lakukan dan harapkan sia-sia dan ingin mati menyusul anak saya dalam kedukaan yang dalam tanpa sengaja tayangan ulang siaran saat itu bersama tentang bebas dari depresi muncul di Youtube saya skip tapi muncul lagi dan lagi tanpa minat saya klik dan menonton tayangan itu di luar dugaan firman yang disampaikan saat itu mengubah sikap hati saya saya kembali bangkit anak Tuhan belum selesai dengan saya kemudian saya ikut ujian CPNS pada tanggal 25 Desember 2021 dan dinyatakan lulus sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Depok Jawa Barat saat ini saya yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga telah mulai mengajar di tempat yang baru dan hingga saat ini saya adalah jemaat saat itu bersama Pastor Philip Haleluya Puji Tuhan ya saya hatinya berbunga-bunga kalau mendengarkan kesaksian seperti ini ingin segera mencium kaki Yesus dan berkata terima kasih semua adalah karena perbuatanmu kalau orang lain ditolong keluarga kita juga mari kita masuk ke hadirat Allah come on guys let's worship Jesus together selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dimanapun tempatku berada dengan selamat menikmati engkau sangat mengasihi kami engkau sangat mengasihi umatmu Tuhan kalau kita baik kepada orang hatmu roh kudus haleluya roh kudus ada disini merasakan hadiratmu jangan terburu-buru untuk pergi Jangan tergesa-gesa waktu menanti Janganlah kita terpancing untuk lihat ke kanan-kiri Dia ada di sini Rasakan hadiratnya Menjama dan semakin mendekati kita Mendekati Anda dan saya Dia ada di sini Dia ada di sini untuk mengurangi Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Dia ada di sini Oh Haleluya Oh Haleluya Kami tidak dapat melihatmu Tapi kami dapat merasakan hati rambut Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya 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 Thank you Lord, thank you Lord Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Tidak ragu Tidak ragu Kami tidak bimbang Kau sungguh ada di sini untuk mengurapi kami menjadi lebih dari pemenang Terima kasih Tuhan Sampaikan sabdamu yang memerdekakan kami dari cara berfikir yang kerdil Dari cara merasa yang kekanaan Dari kerohanian yang tidak dewasa Kami mau menjadi orang-orang yang membawa terobosan dan perubahan Jadikan kami lebih dari pemenang Tunjukkan kami kuncinya Sembunyikan hambamu yang menyatakannya Yang dibawa balik salibmu Demi nama Yesus Haleluya Amen Saya bisa rasakan Kuasa Tuhan hadir di sini untuk mengurapi kita Hari ini kita akan memperoleh Rema Yang nanti artinya beda-beda ke setiap orang Meskipun prinsip dan poinnya sama Sebelumnya saya mau dorong Anda untuk subscribe ke channel ini Supaya Anda terus bisa mengikuti aliran roh kudus dari saat itu bersama Dan semua program-program yang lainnya Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan sekarang di Hakim-Hakim pasal 7 Kita memasuki cerita tentang Gideon Beri judul menjadi lebih dari pemenang 6 ayat saja saya bacakan Gideon mengusir musuh Adapun Yiru Baal itulah Gideon Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod Perkeman orang Midian itu ada di sebelah utaranya Dekat bukit More di Lembah Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu Daripada orang yang ku kehendaki Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan dirinya terhadap aku Sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang Enyah dari pegunungan Gilead Lalu pulanglah 20 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10 ribu orang Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon Masih terlalu banyak rakyat Suruhlah mereka turun minum air Maka aku akan menyaring mereka bagimu disana Siapa yang kufirmankan kepadamu Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan kau Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu Inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan kau Dialah yang tidak akan pergi Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau kumpulkan tersendiri Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya Ada 300 orang Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut Minum air Menjadi lebih dari pemenang Ternyata untuk menang itu tidak susah sih Yang penting kita tahu kuncinya Hari ini saya kasih 3 kunci seperti biasa Tapi sebelumnya mari kita telusuri ayat per ayat Ada pun Yerubahal Itulah nama aslinya Gideon Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia Gideon bangun pagi-pagi Dia tidak bangun siang-siang seperti banyak orang-orang yang malas-malasan Paling tidak kita tahu bahwa Untuk menjadi lebih dari pemenang Kita harus menghargai waktu ya Tidak ada yang namanya killing time itu I am totally against wasting time Saya sangat-sangat menentang orang muda maupun orang tua yang Buang-buang waktu saja Mengapa begitu? Waktumu-waktuku sama-sama 24 jam Tapi rasanya loh 24 jam kami itu singkat Sebentar aja Eh lewat Demikian pula seminggu 7 hari Lalu 1 bulan Bahkan 1 tahun 365 harinya Kayaknya kok cepat ya Orang yang berbuah Itu akan merasa waktu singkat Orang yang menghargai waktu akan berbuah Jadi kita harus mengerti dulu Menjadi lebih dari pemenang itu Tidak usah muluk-muluk Dimulai dari perkara sederhana Please Appreciate Time in your hand Hargai waktu yang ada di tanganmu Jangan biasa tuh delay-delay Jangan gampang untuk Untuk menunda sesuatu Kalau bisa besok kenapa harus kelar hari ini Jangan buat rumit hidup kita Jangan biasa Progressionate Atau orang-orang yang suka Berputar-putar di padang gurun dulu Baru setelah itu Langsung melakukan tugas yang sesungguhnya Jangan Lakukan dulu tugas yang sesungguhnya Lalu santai-santailah Kalau memang ada waktu sisa Disini kita pelajari Menjadi lebih dari pemenang itu Ternyata butuh Disiplin yang tinggi Seperti tentara Butuh komitmen hati Butuh mengerti priority Atau prioritas hidup Tapi ada sesuatu yang interesting Memang ayat ini gak bicara Persisnya itu Tetapi Boleh lah ya Sekali-kali Kalau saya lihat segala sesuatu Di dalam firman itu Gak ada keisengan Pasti semua itu ada Apa? Ada semacam Simbol tertentu Pasti ada Ada makna Tuhan itu gak pernah Begini Melakukan sesuatu Lalu Itu hanyalah Sebagai 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 apa namanya Kalau di jual movie Itu saya jadi gak kepikir Itu hanyalah figuran Nah Hanya figuran Gak ada Nah coba kita sekarang Lihat lagi ayat 1 Ada pun Yerubahal itu Gideon bangun pagi-pagi Dengan segala rakyat Yang bersama dengan dia Oke Lalu mereka berkemah Dekat mata air Dekat mata air Herod Dari sini kita tahu bahwa Strategis lokasinya Kenapa? Karena mereka itu Besok bangun pagi-pagi Mereka perlu mata air Perlu mata air bersih Mereka juga Sedang berperang Gak tahu nanti Hasil akhirnya gimana Mereka hanya percaya Dan beriman Tapi mereka Bertanggung jawab Untuk lakukan yang terbaik Dari sisi mereka Sedangkan mujizat Dari sisi Allah Jadi kalau ada apa-apa Mereka mau dekat mata air Supaya mereka juga bisa Isi airnya Misalkan Kalau terjadi panah-panahan Ada yang dehidrasi Mungkin mereka dengan gampang Ambil tambung airnya Lalu mereka minum sejenak Minum seteguk Untuk bisa berperang lagi Mereka gak tahu Perang nanti akan Seberapa jauh Atau seberapa lama Akan terjadi Intinya adalah Mereka smart ini Gideon itu bukan hanya Bergantung iman Tapi dia juga Bergantung hikmat Maka Saya berani berkata Bahwa Gideon itu smart He was a very smart general Dia adalah general Yang sangat pintar Dia mau Pasukannya berkemah Dekat mata air Karena dia gak tahu Nanti kan Pasukannya yang Akan tinggal 300 Kemudian Tuhan berfirman Tapi sebelumnya kan Pasukannya puluhan ribu tuh Jadi dia kira Waduh Lebih baik dekat air nih Apa maknanya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau mau jadi lebih Dari pemenang Be close To the water To water Dekatlah dengan air Air juga melambangkan firman Mau menang Dekat firman Bahkan kalau kita Mau menang dari Semua godaan moralitas Misalnya godaan seks Dengan apa Seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Coba lihat Mas Mursad 19 Dengan merenungkan firman Dengan menjaganya Dengan firman Allah Firman air itu Juga bicara tentang Roh kudus Persekutuan intim Dengan Tuhan Jadi Gideon ini Dengan kata lain Ayat pertama Dia bangun pagi-pagi Sama pasukannya Merapat Kepada Tempat yang ada airnya Kita juga harus Bangun pagi Setiap hari Merapat pada Roh kudus Mendekat pada Roh Allah Orang yang smart Mau menang perang Mau menjadi Lebih dari pemenang Hal pertama Yang dia lakukan Tiap pagi Tiap subuh Jangan siang-siang Kalau bangun tidurnya Orang itu Akan langsung Grab Alkitab Dia pasti akan Selalu ambil Firman Tuhan dulu Dan bersekutu Dengan roh Allah Karena dia tahu Kalau perang itu Mata air Bisa menentukan Kemenangan Kalau peperangan rohani Sumber kemenangan kita Adalah roh kudus Dan firman Allah Jangan jauh dari situ Kalau kita mau menang Kesungguhan Itu kunci pertamanya Ayat dua tadi Ayat dua sekarang Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Tuhan ngomong gini Terlalu banyak Rakyat Yang bersama-sama Dengan engkau itu Daripada Yang kugendaki Untuk menyerahkan Orang midian Kedalam tangan mereka Jangan-jangan Orang Israel Memegah-megahkan diri Terhadap aku Sambil berkata Tanganku sendirilah Yang menyelamatkan aku Very interesting We have a very interesting God Kita punya Allah yang Sangat menarik sekali Menurut saya Pribadinya Tuhan itu Sangat berwarna-warna Karakternya Tak berubah Tapi Tuhan itu ya Apa ya Tidak terduga Terlalu banyak Rakyat katanya Gak akan sangka Ternyata komentar Tuhan pertama Bukan memberi strategi Tapi Tuhan berkata Aku keberatan Dengan banyaknya Rakyat dan pasukan Terlalu banyak Rakyatnya Tuhan itu gak rumit Meskipun Tuhan itu Maha-maha Dia itu Maha kuasa Maha tahu Maha mulia Maha everything Maha segala Tapi Tuhan itu sederhana loh Kayaknya Menurut saya ya Selama saya kenal Tuhan Sudah sekarang ini Sekarang saya kenal Tuhan Sudah 30 tahun Lifenya hari ini Belum lama dibanding beberapa orang Cukup lama dibanding seseorang Tapi Selama saya kenal Tuhan itu Tuhan is simply to know kok Sangat mudah untuk dikenal Kalau orang yang Mengandalkan kekuatan Dan kepandainya Akan sulit diketahui Tuhan akan Seolah-olah bersembunyi Tapi kalau hati kita tulus Pada Yesus Gampang sekali kenal Bapak God is a very Very simple Simple Person Gak seperti manusia Yang rumit Luar-dalam Gak tentu sama Bisa belat Bisa belit Berbelat-belit Bisa lika Bisa liku Tuhan itu gak gitu Gak ada pertukaran bayangan What you see is what you get Apa yang Anda lihat Ya itulah Tapi maksudnya Tuhan gak kelihatan Malah lebih gampang Lebih muda Kita gak ada distraction Tuh gangguan Kita tahu dia dari karakter Dan dari firman Saya pegang firman Tuhan Tuhan bilang Ah saya percaya Iman saya seperti anak kecil Bukan orang bodoh Bukan kekanan-kanan Iman saya Tetap selamanya Saya pilih untuk polos Iman saya gak mau kotak-kotak Gak mau garis-garis sama Tuhan Saya mau polos Imanku Tuhan itu bilang begini Terlalu banyak Terlalu rumit Kamu itu Untuk mau menang Banyak sekali alasannya Terlalu birokrasi Sama Tuhan Antara kita Dengan taat itu Gak usah terlalu rumit lah Biasa aja Only believe Seperti lagu lama sekali Only believe Only believe All things are possible Only believe Percaya saja Hanya percaya saja So simple Only believe Only believe All things are possible Only believe Hanya percaya saja Gak usah rumit Dari ayat 2 Saya bisa mengambil kesimpulan Menjadi lebih dari pemenang Itu jangan komplikasi Gak usah kompleks Gak usah Gak usah terlalu banyak Apa namanya Ini dulu baru itu Terlalu banyak rakyatmu You just believe You will win Percaya saja Kau akan menang Taat saja Kau akan lihat kemuliaan Ya itu kemuliaan Tuhan Ya kan Saya ulang lagi Percaya saja Mujizat akan terjadi Taat saja Udah gak usah negosiasi Engkau akan melihat Kemuliaanku Kata Tuhan Simple sekali Ayat 3 Maka sekarang Serukanlah kepada rakyat Itu demikian Siapa yang takut Dan gentar Biarlah ia pulang Wejah Suruh pulang Enyah dari pegunungan Gilead Aduh Terkesan kata-kata ini Keras Enyah loh Get lost Kita kalau suruh orang pergi Ya harus Mulus Misalkan kalau Ini sudah Orderan terakhir Di restoran Tutupnya Pukul 10 Orang belum pulang Sampai pukul 10.45 Mungkin pertama-tama Dimatikan lampunya Dan AC-nya Gak ada orang berkata Enyah Gak kembali itu Customernya Tapi Tuhan Itu Raja Dia berkata Enyah dari pegunungan Gilead Kenapa? Karena Musuh daripada Roh pemenang itu Seringkali adalah Takut dan gentar Tuhan bukan kasar Tetapi Tuhan itu Tegas dengan apa yang Mendukakan rohnya Tegas dengan apa yang Memadamkan api Di dalam hati umatnya Dan dia tidak mau Kompromi Alah kita berkata Enyah dari pegunungan Gilead Bukan ditujukan ke perorangan Tapi kepada spirit Orang-orang seperti itu Nothing to do Tuhan Tidak mau having anything to do Tuhan tidak mau ada urusannya Dengan yang lainnya Roh takut dan gentar Jangan pelin-pelan Kalau mau beriman Ya beriman Jangan iman Tapi takut dan gentar Jangan takut Lalu ingin beriman Pilih salah satu hari ini Siapa yang kau layani Yosua berkata As for me and my house Aku dan si isi rumahku Kami akan melayani Tuhan Allah Israel Kita tidak bisa melayani Allah kita Dan juga Dan melayani kedagingan Tidak bisa melayani Dua roh yang berbeda Roh kudus Dan adalah roh suci Tapi takut itu roh loh The spirit of fear Dalam surat Paulus Roh ketakutan yang membuat kamu terbelenggu Menjadi budak lagi Siapa yang takut dan gentar Biar ia pulang Kata takut disini Konotasinya adalah pesimis Negatif Bahkan bebal Ini kalau kita baca di bahasa Aslinya Itulah asosiasi kata takut Jadi bukan takut secara emosi Aku takut Takut gitu normal Takut disini tuh pesimis dengan sengaja Ini orang yang komitmen pesimisnya Gak bisa lah Gak bisa lah Orang itu perlu energi Untuk berkata I cannot do Tau gak anda Dibutuhkan Kekuatan untuk berkata Gak bisa Gak bisa Kadang-kadang ada orang yang ngotot Gak mungkin Kenapa gak pake otot yang sama Untuk beriman Pesimis tuh Itu takut Takut disini bukan hanya emosi Rasa takut Itu biasa Itu ciptaan Tuhan Itu membuat kita persiapan Saya takut nyanyi Latian Saya takut untuk tampil Makanya itu beranikan diri Ya kan Tempa mental Saya takut gagal Makanya belajar Itu bukan takut gitu Takut gitu Arahnya baik Kalau takut itu disambung iman Jadi persiapan Ya Jadi set up Tapi ini takut yang sifatnya Kebawah Pesimis Negatif orangnya Bahkan terkesan kebang Gak ada orang bisa mengubahnya Tuhan ngomong pun gak digubis sama dia Firman pun gak mempan Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu Dan tinggal 10 ribu orang 10 ribu ya Good enough kan Paling tidak gini loh Sama Tuhan itu Kalau gak bisa Kalau gak bisa 20 ribu Ya gak apa-apa 10 ribu pasti diterima lah standar ini Paling tidak Ada Tuhan ada cadangan Kalau sampai Tuhan gak datang di peperangan 10 ribu masih bisa Ada chance menang Tuhan gak mau gitu Kalau mau beriman beriman Gak ada chance Gak ada yang namanya Main kesempatan Gak ada Pada Tuhan gak ada kartu kesempatan Seperti kalau kita main monopoli Dana umum kesempatan itu Tuhan gak mau jadi umum Tuhan juga bukan by chance Kalau kita mau sungguh-sungguh menang By faith Dengan iman Bukan by chance Atau dengan kesempatan Gak perlu kesempatan Dalam kesempitan Gak perlu itu Yang penting percaya Tuhan Titik bukan koma Tuhan berkata Berfirman kepada Gideon Ayat 4 Masih terlalu banyak Rakyat Suruh mereka turun Minum air Maka aku akan menyaring mereka Bagimu disana Wah Tuhan saring Mau gak kita disaring Sama Tuhan Ini sebagian orang itu Masuk saringan Tuhan loh Kenapa Tuhan putuskan hubungan kita Dengan orang tertentu Jangan merasa Orang lain gak layak Untuk kita Kadang-kadang mungkin Kita yang gak layak Untuk orang itu Kita masuk dalam Saring menyaringan Saring menyaringnya Tuhan Yesus Saya gak mau Saya gak mau jadi orang Yang disaring oleh Tuhan Saya mau Jadi orang yang ditambahkan Oleh Tuhan Dalam kehidupan seseorang Menjadi nilai plus Dalam diri mereka Plus itu kan kayak salib Menjadi Kemuliaan salib Di dalam diri mereka Saya sendiri gak mau Menyalibkan mereka Tapi biarkan saya Menjadi utusan Tuhan Dalam diri seseorang Tetapi Kalau kita punya Sahabat disaring sama Tuhan Pergaulan Jangan marah ya Kadang-kadang Tuhan juga Atur demikian rupa Sekalipun Tuhan tidak memaksa Tapi Tuhan itu punya tuntunan Memutuskan orang tertentu Dari pacarnya Kalau hubungan gelap Sudah gak usah tanya Itu jelas-jelas harus diputuskan Perselingkuhan Perjinahan Di luar nikah Sebelum nikah Tapi kadang-kadang juga Pergaulan kita Tuhan itu murnikan Atau dengan pacar tertentu Saya melihat Sebagai gembala Kadang-kadang saya Menyaksikan bagaimana Allah bekerja Di antara jemaat Ada pula misalnya Anak muda Tapi setelah akhirnya Sesuatu terjadi Dalam hubungan mereka Yang ini maju Luar biasa Yang pergi ya sudah Ke dunia Ini luar biasa Aneh setelah Tuhan murnikan Hubungan mereka Tuhan kadang-kadang Singkirkan orang tertentu Dari Orang-orang ini Yang Tuhan punya rencana Yang besar atas hidup mereka Lalu kami melihat Kemuliaan Tuhan Dalam diri mereka Mengalami kemajuan Dipakai Tuhan Jangan marah Kalau Tuhan memutuskan Pasangan tidak sepadan Kalau pernikahan Apalagi pernikahan Dalam Kristus Pernikahan kudus Pernikahan yang diberkati Oleh Tuhan Oleh namanya Di dalam rumahnya Please Jangan pikirkan Karena apa yang dipersatukan Oleh Allah Tidak boleh diceraikan Oleh manusia Ini Yang sekarang Tuhan saring itu Yang dalam konteks salah Yang konteks benar ya Tuhan pertahankan Malah justru Tuhan pasti akan Tegur kita Berfikir saja Misalnya perceraian Itu salah Rok kudus pasti akan Duga dan menugurmu Tetapi disini Ayat ini kita lihat Tuhan itu campuri loh Tuhan menyaring Aku kan menyaring mereka Bagimu disana Ayat 4B Siapa yang kufirmankan Kepadamu Siapa saja yang kufirmankan Ini orang yang akan pergi Bersama dengan kau Dialah Yang akan pergi Bersama-sama dengan kau Tapi kalau Atau barang Siapa yang kufirmankan Kepadamu Ini orang yang gak boleh pergi Gak akan pergi bersama-sama dengan kau Dialah yang tidak akan pergi If I say orang ini Oke dan oke If I say orang ini gak oke Maka gak oke Tuhan itu daulat Tuhan itu daulat Lalu Gideon Menyuruh rakyat itu Turun minum air Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Barang siapa yang menghirup air Dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau kumpulkan Tersendiri Demikian juga semua orang Yang berlutut untuk minum Jadi Ada seleksi Seleksinya itu Cara mereka minum Itu sebenarnya Alamiah sih Itu sebenarnya ilmiah Maksud saya Karena cara mereka minum itu Menunjukkan Haus sih sama-sama Haus dahaga Ingat tadi ayat 1 Mereka deket mata air Untungnya Jadi waktu minum Kelihatan Yang mana sifat pahlawan Yang mana sifat pecundang Anda mau lihat leader Gampang Leader will eat last Tentunya lain cerita Kalau mungkin Suasananya bukan untuk Kepemimpinan Tapi untuk relax saja Gak apa-apa makan Tapi misalkan Kalau Anda Berada dalam sebuah Function Atau Formal gathering Seperti itu Gak akan fokusnya Nanti ke Makanan minumnya Anda mau Pilih pemimpin berikutnya Lihat cara Orang itu Nalah Atau waspada Cara dia Untuk melihat Atau sensitif Pekah dengan Sekelilingnya Bukan pada makan Dan minumnya Yang langsung Tersunggut Penutup Seperti anjing Menjilat Minum Begitu Orang itu Nanti kalau perang Ya dihingga Dirasa takut Orang yang pertama Lari terbirit-birit Karena dia gak bisa Mikirkan Kepentingan Bangsanya Tapi dia hanya Pikirkan Dirinya Dan selalu Dia akan dijajah Oleh perasaannya Dia akan menjadi Orang yang didikte Oleh emosinya Dan oleh Panca indranya Tapi orang-orang Yang begini Secara alami Akan terseleksi Jumlah orang Yang menghirup Dengan membawa Tangannya ke mulutnya Ada 300 orang Ayat 6 Tetapi yang lain Dari rakyat itu Semuanya berlutut Minum air Puji Tuhan ya Gideon gak peduli 300 orang itu Siapa saja Yang penting Gideon salah satunya Anda jangan pedulikan Aku gak punya Orang yang kayak gini Anda gak punya Orang yang bisa Menguatkan Anda Jadilah orang pertama Yang menguatkan orang lain Nanti orang lain Yang akan kuatkan Anda Kalau Anda tidak bisa Jadi orang Yang Idealnya Menjadi pemimpin yang baik Atas hidupmu Aku gak ketemu Ya jadilah dulu Pemimpin yang baik Buat orang lain Saya kasih tiga Poin Seperti biasanya Ini remah Saya merasa hari-hari ini Tuhan hendak bicara Kepada umatnya Dan tiga poin ini Tentunya bukanlah Ini sesuatu yang Yang musimnya datang Dan kalau Anda Mencatatnya Nanti Anda referensi Kembali Kembali lagi Suatu hari Direview Prokurskan bicara Sesuatu Dan itu akan Kena Di dalam situasimu Dan persis Seperti yang Kau butuh Dan kalimat-kalimat Yang saya akan berikan Ini adalah kalimat-kalimat Hikmat Hasil doa saya Dan saya percaya Meskipun ini Gak menjelaskan Terlalu Terlalu detil Tapi gara-gara Ini nanti Anda akan masuk Dalam tuntunan Yang spesifik Dan tuntunan Yang detil Dari Tuhan Yang pertama Bangun pagi Untuk mendekat Pada roh kudus Itu yang kita pelajari Tadi It's all about Priority and timing You see Semua masalah Tentang timingnya Waktunya Dan prioritas Saya tidak lama yang lalu Waktu nyaksikan Dengan anak saya Di Youtube Tentang Masak Ini Masak Masak Steak Daging ya Ternyata Kalau saya awam Gak ngerti Kan steak Kasih garam Kasih Merica Merica pasti saya kasih dulu Saya gak bisa masak By the way Tapi Lihat gitu Waduh Saya kagum dengan orang-orang Yang pandai memasak Ternyata gak boleh Masukkan sembarang Semua bumbu Ada dimasukkan Terlalu dini Malah justru nanti Akan jadi Gak terasa Jadi nanti Steaknya sudah Hampir jadi Itu baru Masukkan papernya Baru terasa tuh Kalau gak percuma Dia akan Dia akan leleh Di depan Ternyata semua About timing sih Bisa gak kita doa Siang hari Bisa Doa malam hari Bisa Bisa Tapi menurut saya Ini opini saya Dan saya sendiri Alami 30 tahun ini There's something About greeting God In the morning Ada sesuatu Pokoknya ada sesuatu Dek Tentang yang namanya Menyapa Tuhan Di pagi hari Karena gak kebetulan Tuhan itu Buat kita itu Bangun pagi hari Badan kita merekam Kalau kita paksa Lawan arus Nanti kan Lifestyle kita Gak sehat Kayak hidupnya Jadi otomatis Matahari terbit Dengan Kita Bangun tidur Itu waktunya Kurang lebih Bersamaan Pasti semua itu Sudah ada tatanan ciptaan Dan first thing first Kalau yang pertama Waktu terbaik Dan waktu ke satu Waktu sulung Engkau persembahkan Tuhan Yesus Tujuk diam di kakinya Merapat dan mendekat Pada roh kudus Dan firman alat Pasti dapetnya banyak Pasti memperoleh Sesuatu yang Tidak bisa ditemukan Nantinya Kalau paper merica Jangan too early Kalau doa Jangan too late Kalau merica Ditabur Jangan terlalu dini Tapi kalau doa Jangan terlalu telat Atau asal-asal Jangan kira Kalau saya doanya Pagi hari Saya buka sedikit Rahasia Malam saya juga doa Ya sana pendeta Saya sebelum jadi pendeta Saya masih mahasiswa dulu Saya masih sekolah Baru bertobak SMA 3 Jadi Itu sudah jadi kebiasaan saya Tapi Kalau ayat ini Kita lihat bagaimana Karakter seorang general Namanya Gideon Menjadi lebih dari Pemenang itu Tidak bisa Tidak punya disiplin Bangun pagi hari Untuk mendekat dulu Pada roh kudus Dua Tidak usah terlalu rumit Untuk taat saja Gini lah Bapak Tanya Mau taat aja Kok susah sih Buat diri sendiri susah Buat orang lain susah Buat Tuhan susah Between you and obedience Antara Anda Antara kita Dengan ketaatan Tidak boleh terlalu banyak orang Terlalu banyak barang Terlalu banyak keadaan Terlalu banyak harta Terlalu banyak uang Terlalu banyak alasan Terlalu banyak Opini Terlalu banyak perasaan Taat aja kok dibuat susah Taat aja Staat lah Antara kita dengan taat Jangan ada kata terlalu banyak Terlalu banyak rakyat Terlalu banyak ini Terlalu banyak itu Terlalu banyak pertanyaan Terlalu banyak keberatan Terlalu banyak jika apabila Bagaimana Nah, terlalu banyak what, terlalu banyak who, terlalu banyak just do it. Lakukan. Anak-anak kita sudah percaya Tuhan. Kan gak buta, kan kita sudah kenal Tuhan. Saya sudah 30 tahun ini kenal Tuhan. Udah gak perlu lagi semakin hari Tuhan, cuman belikan hembusan saya ngerti. Sedangkan anjing, hewan, piaraan kita aja loh. Kalau awal-awal mungkin masih perlu dikasih snack. Tapi kalau dia sudah jadi senior, udah bersama dengan kita bonding. Karena saya suka anjing, gak bisa keluarga. Nanti kalau dia sudah begitu, saya tinggal panggil aja gak perlu ada snack apa, dia datang. Saya gak diuji lagi. Saya gak masuk dalam musim seleksi. Dia sudah tahu majikannya. Dia tahu tangan itu yang membeli dia makan. Dia tahu bahwa majikannya gak pernah mencelakakan. Gak ada trauma sama saya. Jadi kalau anjing piaraan aja, ngerti. Saya panggil namanya, dia langsung datang. Dia gak pernah taruh rasa curiga. Udah ikut Tuhan, gak usah lama-lama. Ikut Tuhan berapa jam aja harusnya kita sudah gak punya curiga. Karena Tuhan itu baiknya kekekalan. Apalagi yang sudah ikut tahunan. Kalau masih ikut tahunan, kita masih curiga-curiga terus-menerus. Yang salah bukan Tuhan. Something wrong with us. Something wrong in the way we believe him. Dan sesuatu yang salah dengan cara kita itu mempercayai Tuhan. Gak usah terlalu rumit untuk taat saja. Antara kita dan taat gak boleh terlalu banyak rakyat. Tiga. Ini remah untuk kita dalam segala profesi kok. Saya rasanya juga untuk pelayanan maupun pekerjaan, business everything ya. Keluarga, business family, atau orang di dalam profesinya. Saya merasa poin ketiga ini perlu untuk Anda seksama. Bentuk tim yang solid. Untuk menang bersama. Ini bukan zamannya kita itu fight sendiri. Untuk menang itu gak bisa sendirian. Termasuk saya gak bisa. Bentuk tim yang solid untuk menang bersama. Kalau Anda belum punya tim yang solid, jadilah tim seseorang dulu yang solid. You cannot do victory alone. Tidak bisa menang sendirian. Bentuk tim yang solid. Saya ulang lagi ya. Bentuk tim yang solidnya gimana? Ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe orang. Ada orang yang menang tapi dia menang sendirian. Dia gak jadi lebih dari pemenang. Kata lebih dari pemenang itu involving other people. Itu melibatkan banyak orang. Paling tidak melibatkan beberapa orang. Menjadi lebih dari pemenang itu bukan berarti kita mau menang sendiri. Tapi kita mau menang bersama. Bangun tim ya. Janganlah kita bangun sukses kita saja. Apa yang namanya win-win solution itu bagus untuk kita pikirkan. Gimana kita waktu sukses kita angkat orang. Atau kita angkat orang dulu kita terangkat pula. Jangan pernah kalau kita kerja mikirkan untuk diri kita. Selalu harus jadi team player. Mikirkan orang lain gimana sejahtera. Kita hanya anak Tuhan. Namanya garam kan gak mikirkan tentang garam. Garam mikirkan nasi dan lauk kepadanya. Dia disiramkan. Terang juga sama. Terang mikirkan kegelapan. Gimana dia bisa sinari sebanyak-banyaknya. Itu terang. Makanya itu saya dorong kita semuanya untuk tidak pernah punya pikiran selfish maupun egois. Kalau kerja mikirnya begitu. Enggak penting untung ruginya company. Jangan salah company untung Anda lebih diuntungkan. Company rugi Anda merugi juga. Apalagi kalau yang sudah gak niat bekerja. Ada apa-apa PHK yang pertama clearance pasti kena dirimu. Salam saya adalah bangun tim yang solid. Pikirkan kepentingan bersama. Orang gitu biasanya justru akan diangkat oleh Tuhan lebih dari pemenang. Dan kalau Anda tidak menemukan 300mu. Jadilah yang nomor satu dari 300 yang engkau Tuhan bentuk nanti. Jadilah tim itu dulu. Amin. Bentuk yang solid. Tim worknya. Kalau Anda pikirkan jadi tim player. Atau kalau Anda sendiri tidak jadilah akun yang gak apa-apa. Jadi kingmaker. Saya siap kok. Dari dulu kalau saya pelayanan dalam pekerjaan. Saya selalu mikirkan Tuhan ajarkan. Jadi kingmaker. Tapi siapa sangka ternyata. Kadang-kadang kita yang dijorokkan sama Tuhan. Atau didorong ke depan kita yang di depan. Padahal bukan kita yang mau seperti Daud. Malah dipilih sama Samuel. Padahal Daud gak ada keinginan untuk tampil atau menonjol. Tapi justru yang diunggulkan oleh Tuhan. You know. Atau kita mikirkan kingmaker membuat orang lain jadi king. Jadi raja. Kita sukseskan orang lain dulu. Jangan-jangan Tuhan akan angkat kita. Sebagai Daudnya. Di kapoan ini. Catat baik-baik. Saya ulangi lagi. Satu bangun pagi untuk mendekat pada roh kudus. Itulah karakter seorang pemenang. Menjadi lebih dari pemenang. Dua. Tidak usah terlalu rumit. Kalau taat itu immediately. Langsung aja. Gak usah basah-basi. Gak usah tempuh kanan-kiri. Gak ada transitan. Tiga. Bentuk tim yang solid. Untuk menang bersama. Ayo. Jadi lebih dari pemenang. Mari kita masuk hadirat Tuhan sekali lagi. Untuk menyenangkan hatinya. Bapakku rindu. Menyenangkan. Saya melihat ada satu orang yang kehilangan indera penciuman dan juga lidahnya hambar gak bisa merasa. Gak tahu penyakit apa Tuhan yang tahu. Tapi saya melihat Anda mulai memuji Tuhan. Anda ragu. Puji Tuhan aja. Sembah Tuhan saja. Indera penciuman mau kan kembali. Lidah Anda. Semua taste buds. Atau titik-titik perasanya. Baik itu asin, manis, pahit. Masam semua akan kembali. Apakah itu adalah efek operasi. Ataupun penyakit lain. Tapi pokoknya penyakit itu disembuhkan saat ini oleh Yesus Kristus Tuhan. Biarkan mulutmu dipakai untuk memuji Tuhan. Lidahmu mengaku. Percayalah. Oh kesembuhan itu datang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Saya melihat ada hasil lab ditaruh di amplop. Yang dikirim ke rumah Anda. Keluar itu merah semua kolesterolnya, triglyceridnya. Dan ada gula juga diabetesnya. Semacam merah semua. Tapi Anda memang lifestyle-nya tidak sehat. Malam pagi-pagi malam tetap harus ke dokter ya. Tretmen medis. Tuhan itu pakai tangan dokter. Tapi izinkan saya mengucapkan satu marifat kepada Anda. Sesuatu akan terjadi, terjadi percepatan. Itu semua akan biru. Bangun pagi, malam jangan berkadang. Berhenti minum-minum. Malam jangan dipakai untuk melekan seperti burung hantu. Bangun pagi hari. Anda memang susahnya bangun pagi. Tapi mulai hari ini saya mengucapkan Nubuat. Di dalam nama Yesus. Tuhan AM, my morning God, will wake you up. Akan membangunkan Anda. Pukul 6 pagi siap-siap. Mata terbuka lebar. Segar berdoa, sahabat Tuhan. Allah akan mulai membangun mesbah doamu di pagi hari. Sejak saat Tuhan bersama hari ini. Dan lihat nanti. Dengan atau tanpa penanganan medis pun. Itu akan biru semuanya. Tuhan akan sembuhkan semua bagian kumat badanmu. Jesus loves you. Haleluya. Oramakamayasyan. Mari ulurkan tangan saat ini ke depan. Saya mau doakan untuk semua. Permohonan doa yang dimasukkan. Bapak, kami rindu melihat mujizatmu. Lebih dari pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Memintanya Tuhan. Setiap orang yang bergumul dengan sesuatu. Memohonkan sesuatu. Tuhan kau pandang dari tata ilmu yang mulia. Mata air sorga memalirlah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus. Anda boleh letakkan tangan. Saya melihat perusahaan. Usaha baru yang didirikan oleh seseorang. Staffnya baru satu. Sebentar lagi Anda akan bahkan bisa buka cabang. Teamwork my friend. Tuhan akan kirimkan orang-orang kepercayaan. Beberapa teman-teman lama yang akan mulai muncul. Anda akan punya rekan-rekan kerjasama. Jangan khawatir. Jangan merasa Anda sendirian. Dalam usaha baru yang Anda rintis barusan ini. Ada Tuhan di dalamnya. Asal tulus hatimu terus ikut Yesus. God bless you. May God increase you. Welcome. Di saat peduh yang sudah dinantikan semua orang. Hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Minta Tuhan menguji hati kita. Sehingga hati kita senantiasa dibersihkannya. Sebelumnya saya bacakan kesaksian. Terlebih dahulu untuk menguatkan iman. Setiap orang yang berkumpul dengan sesuatu. Yang ini dari Jasmine di New York. Shalom Pastor Philip dan Tim. Saya tinggal di New York hampir 10 tahun bersama keluarga. Di sini saya pelajar dan mengambil sekolah kedokteran. Dua tahun terakhir ini adalah masa yang sangat sulit untuk saya. Karena nilai ujian screening untuk masuk sekolah kurang baik. Dari aplikasi sekian banyak. Dari apply sekian banyak sekolah. Saya tidak dapat interview. Saya merasa lelah. Dan mau menyerah untuk menjadi dokter. Tapi Tuhan Yesus kita sangat baik. Dan selalu tepat waktu di dalam bekerja. Di salah satu saat teduh Pastor Philip di awal tahun ini. Saya dengar bahwa ada anak yang akan masuk sekolah kedokteran. Pastor Philip bilang untuk coba lagi dan jangan menyerah. Pastor juga bilang selamat Anda. Akan menjadi dokter. Di saat itu hati saya tergerak untuk berdoa dan meminta. Serta mengimani bahwa itu juga rencana Tuhan Yesus untuk saya. Singkat cerita. Saya sudah di interview. Dan diterima di sekolah kedokteran di Amerika. Satu bulan yang lalu dengan beasiswa yang cukup besar. Lalu ada lambang smile. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Bisa menyampaikan isi hatinya lewat Pastor Philip. Terima kasih Pastor dan tim GMS. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan para pelajar yang mau merintis. Karirnya. Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik. Dan dia selalu tepat waktu. Amen. Senang ya? Nah nanti kalau saya jadi dokter. Tidak boleh lupa sama Tuhan. Selalu lakukan kehendak Tuhan melalui profesi Anda. Elisabeth. Bulan Desember saya mengaminkan apa yang saya dengar dari Pastor Philip tentang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu hasil ekografi tiroid stadium 4. Karena banyak masalah saya menunda cek ke dokter spesialis. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tepatnya tanggal 29 Maret saya akhirnya ke dokter spesialis. Dan saya melakukan tes skintigrafi pada 6 April di rumah sakit. Puji Tuhan hasilnya menunjukkan tidak ada tiroid. Semuanya normal. Sungguh tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Pastor Philip dan tim atas pelayanannya. Lisa Anggraini Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sekitar awal Maret. Saya terserang vertigo yang sangat parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sementara. Setelah itu rasa pusing dan sakit di kepala tidak kunjung hilang selama 2 minggu. Saat mendengarkan saat edu tanggal 13 Maret 2021. Pastor Philip mendoakan agar penyakit vertigo beserta semua gejalanya dipatahkan. Dan disembuhkan dalam nama Yesus. Saya imani itu untuk saya. Seketika itu juga rasa pusing dan tidak enak di kepala saya hilang seketika. Saya bersyukur tidak pernah kambuh lagi hingga hari ini. Tuhan itu baik. Terima kasih atas pelayanan Pastor beserta seluruh tim. Puji Tuhan banyak orang mengalami mujizat. Mari kita doakan hari ini giliran Anda yang menanti-nantikannya. Tapi sebelumnya mari bawa hati kita biar Tuhan selidiki, biar Tuhan murnikan, dan biar Tuhan menjamannya. Haleluya. Pohon Zaitun itu perlu waktu untuk bertumbuh. Tidak bisa langsung dipetik buahnya. Tapi kalau sudah bertumbuh dia bisa lama. Pohon ini bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Pohon Zaitun ini tidak main-main. Pohon Zaitun ini adalah pohon yang bisa memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan nantik-nantiknya setelah tahunan. Bahkan kadang-kadang bisa 40 tahun baru dia menghasilkan buah-buah yang maksimal, minyak-minyak yang paling murni. Anak kan juga begitu kan. Waktu masih kecil dia merepotkan. Tapi kalau Anda tekun mendidik dia dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-hikmat dan doa. Anak itu nanti bertumbuh besar, tunggu dia nanti. Ketika dia mulai dewasa 20, 30, 40, semakin matang, semakin matang, semakin matang, semakin murni. Dari dulunya merepotkan, nanti akan membuat hidup Anda ringan. Anak yang bijaksana meringankan hidup ayah ibunya. Anak-anakmu seperti tunas pohon Zaitun di sekeliling mejamu. Satu, dua, tiga, keluarganya yang bahagia itu seperti apa? Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. Dua, yang istrinya penuh, kasih, dan kaya dalam perbuatan baik. Tiga, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya percaya Anda diberkati. Amin. Mari kita sama-sama kembali menghampiri tata Allah. Haleluya. Saya merasakan dalam roh saya ada sebuah seruan. Saya tahu itu bukan roh kudus, tapi roh saya. Tapi kalau saya dekat sama Tuhan, saya percaya apa yang diutarakan oleh roh saya pun Tuhan akan dengarkan. Ada kata-kata menjerit begini. Keluarga saat edu, kali ini akan berhasil. Untuk keluarga saat edu yang ingin ada program untuk punya anak, dibantu dengan medis, dan bahkan dokternya pun adalah seorang anak Tuhan. Jangan khawatir. Seruan dalam roh saya, saya dengarkan. Kali ini akan berhasil. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bisa memberikan lewat mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang progresif. Ada waktunya Tuhan memberikan secara supranatural. Juga datang saatnya di waktu kita, kadang-kadang sesuatu yang alami terjadi. Lewat pertolongan. Itu pun pertolongan Tuhan. Segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Keluarga saat edu yang sedang memprogramkan untuk bayi, kali ini kau akan berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang mengharapkan anak juga, yang meminta mujizat. Sekarang juga percaya, suami istri yang belum dikaruniai. Tadi waktu saya kasih ilustrasi 9 tahun tadi, ternyata memang ada. Yang 9 tahun sudah menunggu, belum dapat. Dan Anda yang bukan 9 tahun, Anda bisa sama-sama dompleng iman. Gak apa-apa. Kita juga ikut. Seperti wanita siro-venisia. Remah-remahnya pun. Anjing pun makan. Dari apa yang jatuh, dari meja Tuhan. Saya percaya, ini juga untuk saya. Siapapun yang berdoa hari ini untuk keturunan yang belum mendapatkannya sekian lama, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapak, aku imani suara bayi di rumah-rumahnya pasangan ini. Dalam nama Yesus, berikan Tuhan. Tunas-tunas pohon saitun di sekeliling meja mereka. Oleh hari ini, jangan kasih satu saja. Beri lebih, Bapak. Dalam nama Yesus. Yesus bahkan akan ada yang mengandung twins. Padahal tidak ada sama sekali sejarah anak kembar dalam keluarganya. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu semua. Yang memasukkan permohonan-permohonan doa lewat live chat dan komentar di kolom komen. Saya berdoa semuanya untuk mengulurkan tangan ya. Kita sama-sama mengulurkan tangan. Dengan demikian kita seperti berganeng tangan. Bapak, aku tumpang tangan dalam nama Yesus. Meminta ya Tuhan mujizatnya didantikan untuk mereka. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya Tuhan. Bapak yang baik. Aku percaya keluarga saat itu masing-masing memperoleh satu rahmat dari engkau. Hari ini ketika kami saat itu bersama. Kasih satu rahmat. Kasih satu berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.